Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan Helena Lim dan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas Timah Wilayah Isin Usaha Pertambangan, UP, PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022. Helena Lim dan Harvey Mois menambah daftar panjang tersangka yang dijerat dalam kasus ini. Di rangkum detik kom, Minggu, 31 Maret 2024, sudah ada 16 tersangka yang dijerat dalam kasus ini. Teranyar, ada Helena Lim dan Harvey Mois. Berikut daftarnya. 1. Mohtariza Pahlevi Tabrani, MRPT, selaku Direktur Utama, Dirut, PT Timah TBK 2016 hingga 2021. 2. Emil Ermindra, E, selaku Direktur Keuangan PT Timah TBK 2018. 3. Alwin Albar, HLW, selaku Direktur Operasional PT Timah TBK. 4. Swito Gunawan, SG, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. 5. Embe Gunawan, MBG, selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. 6. Hasan Cie, HT, selaku Dirut CV Venus Inti Perkasa, VIP. 7. Kuangyung alias Buyung, Bai, selaku mantan Komisaris CV VIP. 8. Robert Indarto, RI, sebagai Direktur Utama, Dirut, PT SBS. 9. Tamron alias Aon, TN, sebagai Pemilik Manfaat atau Benefit Official Owonik CV VIP. 10. Ahmad Albani, AA, selaku Manager Operasional CV VIP. 11. Suparta, SP, selaku Dirut PT Refinet Bangkatin, RBT. 12. Reza Andrian Shah, RA, selaku Direktur Pengembangan PT RBT. 13. Rosalina, RL, selaku General Manager PT Tinindo Internusa, TIN. 14. Swasta Tony Tamsil. 15. Helena Lim, Manager Marketing PT Quantum Sky Line Exchange, KIA C. 16. Harvey Mois, perwakilan PT RBT. Penetapan tersangka terhadap Helena Lim diumumkan pada Selasa, 26 Maret 2024 dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung. 16. Helena pada saat itu langsung ditahan, berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif penyidik menyimpulkan cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi. Peran Harvey. 17. Sebagaimana diketahui, MRPT juga telah ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung di kasus yang sama. 18. Kuntadi menyebut, usai komunikasi itu, Harvey melakukan pertemuan dengan RZ. 18. Hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dibalut dengan sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. 19. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PTSIP, CVVIP, PTSPS, dan PTTIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud, tambah dia. 19. Selanjutnya, tersangka Harvey meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. 19. Keuntungan itu, kata Kun tadi, kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai Dana Corporate Social Responsibility, CSR, yang difasilitasi oleh manajer PT QSE, Helena Lim, HLN, yang sudah menjadi tersangka. 20. Kaitan Harvey Mois dengan Helena Lim Kejagung menuturkan peran Harvey Mois berkaitan dengan peran Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah UPPT Timah TBK periode 2015 hingga 2022. Kejagung menyebut Harvey menerima uang-uang dari perusahaan swasta yang terlibat pengakomodiran kegiatan pertambangan liar di wilayah UPPT Timah TBK. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey, melalui PT QSE. Pihak dari PT QSE yang memfasilitasi aliran dana tersebut adalah Helena Lim, sang manajer. Kejagung menyebut Harvey memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah TBK. Dana yang terkumpul, sebut Kejagung, lalu dinikmati Harvey dan para tersangka lainnya. Tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri, maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya, dengan dalih dana Corporate Social Responsibility, CSR, kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN, Helena Lim, katakun tadi. Helena Lim dan Harvey disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP.